Sementara itu tiga rumah di bantaran sungai Lusi, Pulau Kulon, Gerobogan, Jawa Tengah terancam roboh akibat longsor. Saat ini bagian belakang rumah tersebut sudah rusak tergerus longsor. Tiga rumah di bantaran sungai Lusi, Dusun Pelem, desa Pulau Kulon, Gerobogan, Jawa Tengah terancam longsor. Bibir sungai sudah mulai terkikis arus sungai. Saat ini bagian belakang rumah warga juga ikut terkikis. Untuk mengurangi dampak longsor, warga menancapkan sejumlah bambu di lokasi longsor. Dengan tancapan bambu itu, warga berharap tekstur tanah bisa lebih kuat menahan longsor. Namun warga tetap khawatir karena upaya tersebut tidak bisa diandalkan secara permanen. Warga semakin khawatir karena saat ini hujan sudah sering mengguyur. Karena terus diguyur hujan, tanah akan semakin mudah longsor disebabkan teksturnya menjadi lunak. Belum lagi, jika sungai meluap, bukan tidak mungkin longsor akan semakin mudah terjadi. Kalau musim-musim seperti ini? Ya, tapi ada hujan sedikit-sedikit itu sudah parah, mas. Parahnya? Parahnya itu ya, tanahnya itu lenyap gitu. Sekitar tujuh bulan lalu, satu rumah telah roboh tergerus longsor. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan longsor juga akan merobohkan tiga rumah yang saat ini terancang. Warga berharap ada upaya yang serius dari pemerintah Kabupaten Gerobogan untuk menangani permasalahan ini. Dari Gerobogan, Umbaran Wibowo, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Terima kasih telah menonton!